Halo semua temen-temen, balik lagi sama gue Mas G Video kali ini kita bakal main game GTA 5 lagi ya cuy ya Nah kemarin tuh gue sempet upload konten GTA 5 Tapi bentuknya tuh ada banyak memenya gitu temen-temen Dan pas gue upload, kalian banyak yang gak suka ya guys ya Tapi gak apa-apa sih Berarti gue tau kalian sukanya tuh lebih ke gameplaynya ya Oke jadi garuk-garuk lagi dia Oke jadi di konten kali ini gue bakal mencari mobil lagi temen-temen Oke kita pake dulu mobil orang ini ya guys ya Gak apa-apa guys Jadi gue pengen tau gitu Kalian suka gak edit-editin kayak gitu Ternyata gak suka yaudah lah Dan itu juga enak juga buat gue sih Jadi gue ngeditnya gak susah guys ya Yang penting tuh ceritanya seru cuy ya gak sih Oke jadi disini gue bakal mengambil mobil Tapi kayaknya kita ganti baju dulu kali ya temen-temen ya Tadi Trevor pake color doang masalahnya nih Oke kita otw dulu ke rumah Trevor Kita bakal ganti baju Dan di Sandy Shores ini guys Ada rumah orang kaya loh Dan bukan di daerah sini ya Tapi ada di deket sini Cuma nanti kita kesana Kita lihat dia punya mobil apa enggak Kalo punya mobil kita ambil cuy ya Oke oke kita parkir dulu sini ya guys ya Duh liat Masa pake kancut gitu kan Ntar banyak yang komen nih Bang pake celana bang Gak apa-apa lah Gerah nih masalah nih Trevor disini nih Oke kita ganti baju dulu temen-temen Liat tuh rumahnya berantakan banget ya Allah Gak punya istri begini nih Trevor nih Oke guys kita ganti baju dulu ya Let's go Alright temen-temen Kita udah ganti baju ya Pake kos kutang aja sama celana pendek Kenapa tiba-tiba ada rambutnya ya guys Oke oke lah mobilnya mana ya Oh di sebelah sana Salah liat gue Oke langsung aja kita menuju tempatnya ya cuy ya Lokasinya sih gak Gak begitu jauh dari sini temen-temen Tuh liat ini dalam mobil Ini mobilnya Sampai bolong begitu guys ya Mobil rongsokan begini Masih layak pake Aneh banget emang Oke kita bakal langsung otw aja temen-temen Siang-siang hari begini kan Semoga aja Ada mobil cuy disana ya Salah nih rumah orang kayaknya Rada beda nih guys Dia gak di tengah-tengah Pemukiman sini kan Kalau pemukiman sini tuh rumah-rumahnya Kecil-kecil ya Ini rumahnya katanya gede temen-temen Oke Semoga kalian suka konten kali ini ya Kayaknya gue Ngeditnya biasa aja lah Sesuai request kalian Bang Kalau ngedit gak usah banyak meme-nya lah Biasa-biasa aja oke Santuy Thank you banget loh semua Yang udah respon kemarin ya temen-temen Udah banyak ngasih gue saran Di konten kemarin Tapi videonya gue private ya guys ya Nah itu dia tuh Itu dia bangunannya temen-temen Lihat ya Itu bangunannya Bentar guys Ada orangnya kah disini Kita bakal lihat Apakah ada orangnya Oh ada 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 temen-temen Bentar 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 Itu orang bukan tuh Itu orang bukan sih Wah ada orangnya guys Bentar bentar gue turun dulu Kita lihat pakai sniper ya Oh iya bener nih Ini kayaknya yang punya deh temen-temen Dia lagi ngelap-ngelapin mobil Guys tuh lihat Ada dua mobil disini Hahaha Ada dua mobil temen-temen Wah lihat tuh rumahnya Megah banget ya Cukup unik rumahnya Di tengah-tengah Daerah-daerah sendisor sebegini Ini kayaknya orang kaya Fix sih guys ya Dan mereka Dan dia punya mobil tuh Lihat ada dua Kita datangin kali ya Kita sosokan jadi kayak tetangga Gitu lah temen-temen Oke kita datangin aja Ajak ngobrol Siapa tau kan Kita dapet informasi Rumah ini kayak gimana Dalemnya Ada mobil rusak lagi disini guys Dia bikin rumah kok Di pinggir-pinggir danau gini Temen-temen Nah ini dia nih Ups sabar Ada tiga mobil Ternyata guys ya Wah Ini nih bapaknya nih Pak Selamat siang pak Wihdih Ini rumah baru ya pak Kapan pindah kesini pak Wah iya nih mas Baru banget nih Ntar saya lagi nyuci mobil ya Nih Mobil saya pada kotor Di daerah sini Debunya banyak banget ya Ya begitulah mas Kalau tinggal sendiri Saya gak punya istri Soalnya nih Gak apa-apa sendiri jadinya Wah mantep banget ya Tinggal sendiri disini pak Mobil banyak banget lagi Oh iya saya pensiunan Disini pak Ya udahlah Saya nyuci dulu ya pak ya Oh iya silahkan silahkan pak Gila guys Mobilnya ada tiga Satu lagi rada unik gitu sih Apa kita curi kali ya temen-temen Yang itu Tuh liat yang itu guys Kita curi kali ya Tapi kayaknya kita nunggu Nunggu malam hari gak sih Baru kita ambil Tunggu dia tidur gitu kan Tuh liat Oke mantep banget Mangsa kali ini Kayaknya kita bakal cabut dulu Dan menunggu sampai malam hari coy Oke let's go Trevor Kita cabut dulu Semoga aja dia malam-malam Udah tidur ya Kita bakal jadi maling Di rumah dia Oke let's go Alright temen-temen Udah malam Dan keliatannya Dia udah tidur sih Harusnya sih Bentar gue parkir disini dulu kali ya Gue parkir disini dulu Oke nice Alright 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 Uh masih banyak yang lalu lalang ya Jam segini Tuh liat Tapi udah Gak begitu rame sih guys ya Di daerah sini tuh Ini jam berapa nih Jam 11 Udah jam 11 malam temen-temen Oke 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 Kita bakal masuk Kedalam rumah Putih ini ya Liat guys Orang kayaknya mau begitu tuh Pagarnya gak ditutup Liat Gimana maling gak punya kesempatan Buat ngerampok ya guys ya Bentar 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 Coba gue pake center Kita liat Apakah orangnya udah tidur beneran Ini dia mobil yang pengen kita ambil temen-temen Huh gila Gue gak pernah liat mobil ini guys Di Los Santos Dan kayaknya ini mobil futuristik Cuma orang kaya yang punya ya Liat tuh Ini kayak mobil masa depan gitu temen-temen Dan ini ada dua mobil lagi Tapi Gue gak pengen ngambil gitu guys Gue terpesona sama mobil yang ini nih Tapi di Yah di kunci Ternyata guys ya Ternyata di kunci Kita cari dulu Dimana kuncinya Apakah dia taruh disini temen-temen Dimana kuncinya guys ya Oke apakah disini Ini bukan peralatan-peralatan gudang temen-temen Di atas meja merah ini Apakah ada Gak ada juga guys Oke Kita kayaknya bakal Menuju atas aja Kita liat ya Atasnya kayak gimana Semoga aja kita dapet kuncinya temen-temen Sabar sabar Gue takutnya orangnya tuh di Masih bangun gitu Sabar chill Santai Trevor Oke kita liat disini Ini banyak minuman Kulkas-kulkasnya Dapur ini Aduh gak ada lagi Aduh ada ya pisau lagi guys Dimana kuncinya ya Terpantau gak ada ya temen-temen disini Di meja ini juga gak ada Apakah Kita harus ke atas Lantai ketiga Oke Kita naik lagi temen-temen Kayaknya ini udah daerah kamarnya sih Udah daerah kamarnya nih guys Oh ini ruang tamunya nih Oke kita ke kiri dulu Yailah dia tukang mabok lagi Banyak banget lagi minumannya Dimana kuncinya Come on Aduh disini kagak ada lagi guys Come on come on Dimana kuncinya nih Aduh di ruang tamu gak ada temen-temen Ini apa nih Ini ruangan apa nih Oh ini kamar mandi Di kamar mandi sih harusnya gak ada guys ya Tuh liat Sabun Anduk Gak ada Gak ada disini Gak ada Kayaknya ditaruh di kamarnya deh Kayaknya ini kamarnya sih Coba ya Coba gue masuk Nah itu dia orangnya gak tuh Itu dia orangnya temen-temen Lagi tidur Itu dia guys Lagi tidur guys Oke sabar Kita masuk pelan-pelan Semoga gak ketahuan ya temen-temen Dimana ya Coba disini ada gak Oke gak ada Kosong ya raknya Llu naruh kunci dimana sih kocak Ini di meja Ah ini dia kuncinya temen-temen Nice nice Itu bentar bentar Dia lagi abis buka Apa ini Kok ada gambar-gambar cewek sih Wah Wah Dia abis nonton apa nih guys Oke kita ambil kuncinya Oke udah kita ambil Semoga aja bener ya guys Kuncinya cuma Cuma satu masalahnya nih Cuma satu kuncinya nih Kita bakal coba ya Semoga bener Oke Turun dulu Ini sampe bangun sih Parah nih Pasti kita dilaporin ke polisi nih Oke let's go Trevor Lu bisa Trevor let's go Nice Itu dia Itu dia Mobilnya Oke Nice Bener temen-temen Let's go Bentar 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 Tapi gue penasaran ini Ini dua mobil ini di kuncinya gak ya Ternyata enggak dong Bentar bentar Tutup lagi tutup lagi Ternyata gak di kuncinya guys pintunya Nah coba yang ini nih Sama Ternyata gak di kuncinya Emang orang kaya tau mobil mahal ya Aduh polisi lagi Ada polisi guys Oke sabar Kita harus pelan-pelan ya Dan harusnya sih Orang itu tuh tidur nyenyak temen-temen Soalnya abis nonton sesuatu dia Oke Kita bakal keluarin mobil ini guys Bentar Harus pelan-pelan nih coy Harus pelan-pelan Jangan sampe nabrak Baru dikata Oke santai aja gak apa-apa Trevor Let's go Kita keluar Oke nice Wah gila kok kabut gini ya Oke oke Kita kabur dulu dari sini temen-temen Berisik banget lagi mobil Berisik mobil asli Entah entah Salah jalan Salah jalan Alright 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 Udah dah Akhirnya kita dapet mobilnya temen-temen Let's go Kita bawa mobil ini ya Ke rumahnya dulu Ke rumah Trevor ya Wah gila ini mobil futuristik guys Asli Dan remnya Kayaknya Jauh banget ngeremnya guys Kita ngerem hari Senin Berhentinya hari Kamis Cocok Tapi gak apa-apa sih Ini mobil keren sih Dan kalian lihat Kalian lihat lampunya Beuh Mantep ya Oke oke Ini beneran mobil masa depan sih asli Oke kayaknya gue bakal taruh dulu di rumah Trevor ya Kita bakal parkirin dulu dan Kayaknya gue bakal tidur sampai besok Sampai cuacanya membaik ya Ini kayaknya lagi mau badai guys Tuh kan kelewatan Eh dah Yah Ngeramnya lama banget asli Tapi gak apa-apa Nanti kita sedikit-sedikit modif guys Santai-santai Kita sedikit modif nanti Sampai ini ya Kita harus ganti warna Biar gak ketahuan cuy Oke Kita parkirin disini temen-temen Beuh Dari mana Coba kan Rumah begini Tapi mobil futuristik temen-temen Let's go Let's go Trevor Kita turu dulu ya Udah malem soalnya nih Akhirnya Kita mendapatkan mobil Yang sangat-sangat langka ini temen-temen Dan kayaknya gak ada di Los Santos Manapun ya Oke let's go Kita turu dulu guys Kita tunggu sampai cuacanya cerah ya temen-temen ya Oke Kita tidur dulu Mantap Oke temen-temen Terpantau Sudah pagi hari ya Beuh Lihat tuh Sangat-sangat cerah ya Ini dia Moment of truth Kita bakal lihat Mobilnya kayak gimana Soalnya tadi Kalau dilihat Kalau lagi badai begitu Gak kelihatan cuy Gelap ya Nah ini dia nih Gila keren banget asli Kalian suka gak sih Mobil kayak gini guys Oke oke Kita keluarin dulu Kayak gimana nih bentukannya Wuuu Santai Santai Nabrak segala lagi Kita lihat dalamnya Beuh Kurang futuristik apa coba Ada anjing-anjingan robot lagi guys Mantap Wuuu Gila Kilometer apa namanya tuh Speedometernya kayak gitu temen-temen Dan kelihatan disini Digital semua ya guys ya Tuh liat Layar-layar semua guys Oke oke Tapi emang dua sheet doang sih Ini Kayaknya hampir mirip sama kayak Kalau kalian pernah main Cyberpunk ya 2077 Ini mirip banget guys Mirip banget mobilnya Nah oke Kayaknya Gue bakal coba Ke bengkel dan Sedikit modifikasi Mobil ini temen-temen Dan kita lihat Sekencang apa Mobil ini Kalau diajak jalan ya Oke kita bakal langsung Otw aja Ke lokasinya coy Lihatnya ya Kalau misalkan Sebelum dimodif nih Dia tuh lumayan kenceng guys Tapi Remnya tuh Gila lama banget Asli Ngeramnya kapan Berhentinya kapan tuh Tapi gak apa-apa lah Keren-keren Cocok sama Trevor guys ya Oke let's go Kita ke tempat bengkel Oke temen-temen Semoga aja bisa dimodif ya Mobil ini Let's go Ah Nice Kebuka ya Kita modif Kita repair dulu Armor-nya kita tambahin Kita upgrade Nice banget Brake-nya juga Engine-nya kita level 4-in Oke Horn gak usah Lampu depan Ini neon Kayaknya gak guna Guys ya Gak berubah Oke Nice Warna nanti aja Suspensi kita ganti Ke sport aja Transmisinya Kita ganti race Kasih turbo kali ya Mantap Rodanya kayaknya Gak bakal gue ganti Bentar windowsnya Kita tebelin kali ya Biar gelap Roda gak bakal gue ganti guys Sekarang kita warnain coy Ini kayaknya Warna-warnanya keren ya Kayaknya putih Boleh sih guys ya Tuh Tapi Kayak kotor ya Warna put Mobil kayak gini Cocoknya warna-warna gelap Atau warna terang temen-temen Kalau mobil-mobil futuristik Ice white Bentar-bentar Bentar-bentar Ijo Hitam Kita ganti lagi Nah ini kayaknya boleh nih Shadow silver ya Ini rada-rada kayak Biru Tapi abu-abu coy Oke Secondary-nya kita ganti Nah Mantap ya Gagah Oke Oke Ada hitam Ada aksen hitamnya coy Oke Kayaknya udah semua Nice ya Oke Let's go Let's go kawan-kawan Ini dia Mobil yang kita temukan Dan ya sedikit Reparasi dan pergantian warna ya Beuh Mantep gak tuh Dan tadi udah gue kasih turbo Kita coba Beuh Gila Gokil Asli The best The best Beuh Mobil mana Punya nos kayak begini Guys Guys Nice banget loh Dalamnya ya Udah gue gelapin tuh Kacanya tuh Wah gila keren banget Asli Sumpah Gue sih 9,5 ini Menurut gue ya Menurut kalian berapa Coba kalian komen di bawah Menurut kalian Nilai mobil ini berapa ya Temen-temen Kalian suka gak mobil ini Oke kayaknya gue bakal tes kecepatan Let's go Oke temen-temen Kita tes kecepatan ya Di jalan tol ini Semoga aja gak nabrak Oke Satu limu Gila kenceng banget Kita pake nos kali ya Nanti 200 Nyampe Oke Nyampe 200 Langsung kita pake nos aja Duh gila Ini Rada belok-belok sih guys Jadi gak maksimal Dia kecepatannya 300 Bisa gak sih 300 Oke 270 280 290 Oke Nice banget 300 temen-temen Let's go Gila Gila kenceng banget Asli Gue Gue suka banget mobil ini Sumpah dah Ya Elan Nabrak lagi Udah kotor aja nih mobil Mantep-mantep Mantep Sumpah asli Gak bohong gue Oke guys Kalau gitu Mungkin konten sampai sini dulu ya Nanti kita lanjutin lagi Beberapa game-game GTA 5 lainnya Cuy Kalau kalian suka sama konten gue Kalian pencet tombol like-nya Kita tembusin Kita namaikan ya guys Yang belum subscribe Jangan lupa Biar gak ketinggalan konten gue Sekarang jam uploadnya Jam 12.30 Temen-temen Balik ke jam awal ya 12.30 Setiap 2 hari sekali Temen-temen Oke Sampai ketemu di konten selanjutnya Bye-bye